Intro Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Shalom dan selamat pagi untuk kita semua Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Ibrani 1 ayat 4 Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah daripada nama mereka Demikian firman Tuhan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus Surat Ibrani ditujukan kepada orang Yahudi yang telah menjadi Kristen Ada dua hal yang perlu kita ketahui mengapa surat ini ditulis Pertama, ada ajaran yang muncul dari kelompok Kristen Ebionid Kaum Ebionid adalah orang-orang Kristen Yahudi Yang setia pada banyak tradisi purba dari gereja mula-mula Tetapi di bawah pengaruh Yahudi dan Gnostik Nama Ebionid berarti yang miskin Adalah nama yang mula-mula diberikan kepada gereja purba di Yerusalem Kemudian ajaran ini dikembangkan oleh golongan Monarchisme dinamis pada abad kedua dan abad ketiga Kelompok ini menganut pandangan Adopsionisme yang mengajarkan bahwa Kristus sebagai manusia yang diangkat sebagai anak Allah Tak kala Yesus dibaptis Roh kudus turun atas dirinya Dan Allah mengatakan Inilah putra yang kukasihi Pada saat itu Kristus menjadi anak angkat Allah Kuasa Tuhan ada pada dirinya Hingga saat ia tersalib dan berseru Eli-eli lama sabachthani Maka kuasa Allah telah meninggalkan dirinya Karena Tuhan tidak dapat disalib Yesus menjadi anak Allah dalam dunia Kuasa yang ia dapat ketika dibaptis telah lenyap Tak kala ia disalib Beberapa ayat dalam Alkitab Dikutip seperti dalam Masmur 2 ayat 7 Yesaya 42 ayat 1 Markus 1 ayat 11 Dan dianggap sebagai formula landasan paham Adopsionisme Oleh karena itu Yesus diadopsi oleh Allah Dan dipersatukan dengan roh Allah Kedua Ada pandangan bahwa Musa lebih tinggi dari Yesus Orang Yahudi sangat mengagungkan Musa Dan dibandingkan dengan Yesus Kristus Sehingga penulis surat Ibrani mengatakan Bahwa Musa memang setia Sebagai seorang pelayan Untuk memberi kesaksian Tentang apa yang diberitakan Tetapi Yesus Kristus adalah anak Allah Yang mengepalai rumahnya Yakni umatnya Yesus Kristus statusnya sebagai anak Sedangkan Musa memiliki status sebagai hamba Istilah anak disini Tidak mempunyai arti harafiah Yaitu kekeluargaan Sedangkan hamba bukan termasuk keluarga Bukan hanya itu saja Yesus dijadikan sebagai pewaris Dari segala yang ada Penulis memberikan alasan teologis Untuk menjawab kedua pandangan tersebut Beberapa ahli perjanjian baru Berpendapat bahwa Ibrani 1 Ayat 1-4 Merupakan sebuah pengakuan iman Daripada jemaat mula-mula Dan pengakuan ini disebut sebagai himne Dalam kejadian satu Kita membaca bahwa Allah Menciptakan segala sesuatu dengan firman Maka berfirmanlah Allah Jadilah Firman Allah itu menjadi manusia Di dalam Yesus Kristus Dimana segala sesuatu yang ada di bumi Dan ada di sorga Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Semuanya tanpa terkecuali Diciptakan di dalam dia Melalui dia Dan di dalam dia Yesus Kristus Dalam ayat 2 Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta Tertuang dalam Kitab Yohanes 1 ayat 3 Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada seorang pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Sedangkan seorang nabi Yakni Musa Hanya seorang manusia ciptaan Yang hidupnya bergantung penuh Kepada sang pencipta Yesus Kristus juga digambarkan Sebagai ahli bangunan Dan Musa digambarkan sebagai bangunannya Ini jelas penggambaran bahwa Yesus Kristus pencipta Dan nabi adalah ciptaan dari pencipta Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah Dan juga disebut sebagai cahaya wujud Allah Dan gambar Allah Dia merupakan Cerminan kemuliaan yang bersifat kekal Sedangkan nabi Memancarkan cahaya kemuliaan Yang bersifat sementara Yesus Kristus memberikan terang Bagi dunia ini Sehingga umatnya tidak lagi hidup Di dalam kegelapan Semua kehidupan ciptaan ada Di dalam genggaman tangannya Dialah yang mengatur segalanya Dan ia berkuasa atas seluruh ciptaannya Bahkan hanya dialah yang dapat Menyelamatkan manusia yang berdosa Dia adalah Allah yang penuh kasih Dan keadilan Yang berinisiatif sendiri Untuk menyelamatkan manusia Dengan kematiannya di kayu salib Untuk pendamaian dan penyucian dosa manusia Terang Kristus telah menyinari alam semesta Maka kegelapan telah diterangi oleh Kristus Oleh karena itu Kita harus mengelola alam ciptaannya Dengan penuh rasa hormat Dan syukur kepada sang pencipta Amin Marlah kita berdoa Allah Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Puji syukur bagimu Tuhan Yang telah menyapa kami Mengingatkan kami Betapa Yesus itu jauh lebih tinggi Daripada malaikat-malaikat Sama seperti Nama yang dikaruniakan kepadanya Jauh lebih indah Daripada nama mereka Biarlah Yesus Kristus Sang Juru Selamat Dialah yang menuntun kehidupan kami Untuk dapat senantiasa Hidup dalam Pemeliharaan kasihmu Biarlah kami tetap Engkau Sertai dan berkati Dalam setiap aktivitas kami satu hari ini Terpujilah namamu Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia dari Allah Bapak Serta persekutuan dengan Ruh Kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Terima kasih telah menonton! 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 Sung Niat mike nah bang Terjaga kedamaian Jangan distribasi Dan juga rasis Untuk kebaikan bersama Bapak Yesus Waktu hidup Harus mengasihi musuhku Agar sempurna Kehidupanku Seperti Alam Bapak Bersempurna Kehidupanku Seperti Alam Bapak Okumene Mempersatukan Umat manusia Di bumi Okumene Selalu membebaskan Orang tertindas Dan termarginal Kita semua Saling mengasihi Sesama Manusia Apapun Ajanah Kita wujudkan Keutuhan Ciptaan Tuhan 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 Di bumi, oh kumene Selalu membebaskan orang tertindas Dan termarginal kita semua Saling mengasihi sesama manusia Apapun ajarnya kita wujudkan Keutuhan ciptaan Tuhan Oh kumene, mempersatukan umat manusia di bumi Oh kumene, selalu membebaskan orang tertindas Dan termarginal kita semua Saling mengasihi sesama manusia Apapun ajarnya kita wujudkan Keutuhan ciptaan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih